selamat menikmati event ya, yaitu internal game, namun dalam hal ini internal game yang biasanya dibagi dalam tim A, tim B tim C dan segala sesuatu kini mereka menggunakan nama fans club dari klub-klub internasional ya, atau klub-klub yang sudah terkenal di Eropa khususnya baik pada kesempatan sore hari ini langsung saja kita saksikan ada 6 pertandingan atau 6 game yang akan dimainkan, yaitu diikuti oleh 4 tim, yaitu ada Barkanista atau Culer, kemudian ada Milanisti ada internisti dan juga ada Madrid Nista ya, ini bisa kita ketahui bahwa keempat fans club ini adalah anggota dari penggemar sepak bola atau klub-klub yang saya sebutkan tadi ya, dari Barcelona dari AC Milan, juga dari Inter Milan juga dari Real Madrid Spanyol baik, langsung saja kita saksikan di game pertama akan segera dimainkan antara Milanisti berhadapan dengan internisti masih dalam rangkaian internal game All-Star FC pada kesempatan sore hari ini kita saksikan bola pertama tadi iya kawan-kawan dari Milanisti pada kesempatan sore hari ini berada di sebelah kanan saya ada Erwan disana, Wijaya, Afi, Prama, Ijal dan juga kawan-kawan dari ya, peluang pertama kita saksikan Inter Milan menekan ya Ambo pemalu Ambo sang pemalu ini ya punggawa dari internisti yang kali ini berada di sebelah kiri kami dengan jersey ala Inter Milan ya kembali Ambo sang pemalu ada disana nomor 23 wahyu melebar kita saksikan nomor 23, langsung langsung saja tekanan pertama kali ini kawan-kawan dari Milanisti Erwan mencoba bola dikuasai kembali oleh Ambo sang pemalu kali ini Ambo melebar maksudnya tadi kepada Badrun tadi ya yang sudah menunggu di sektor kanan tadi ya ya sekali lagi inilah sebuah skema yang baru saja saya temui ya disini ya mitra olahraga dimana sebuah tim sebuah komunitas yaitu dalam hal ini adalah All Star FC menggunakan nama-nama fans club ya karena masing-masing dari pribadi-pribadi atau pemain personal pemain dari All Star FC ini memiliki sebuah kecintaan ya kepada salah satu klub yang ada di Eropa ini baik dari Barca Milan atau Inter bahkan Madrid juga dengan hal ini dibagi menjadi 4 tim ya dalam sebuah internal game pada kesempatan sore hari ini kita saksikan kembali ke 8 kali ini masih tekanan berada di kubu pertahanan dari Milanisti penjaga gawang penjaga gawang kesempatan ada Ewan disana mencoba angkat bola ke depan Afib kali ini sayang sekali Badrun mencoba lepas sayang sekali posisi dari rekannya yang diharapkan bisa berada di depan namun ternyata terlambat ya umpan langsung dari Badrun tadi ada Wijaya tadi kali ini Wijaya masih Wijaya lepas tadi sayang sekali ada pertahanan belakang dari internisti nomor punggung 23 lepas nomor punggung 25 kali ini internisti langsung ya sekali lagi ya gol pertama tercipta tadi ada nomor punggung 20 ya BP berhasil membuat gol pertama di event ini di game pertama ya untuk kemenangan sementara untuk internisti 1-0 ya bisa kita saksikan tadi ya sejak awal permainan tim dari internisti ini terus saja menekan di pertahanan belakang dari Milanisti dan berhasil kita saksikan di menit yang kelima ini atau menit yang keempat ya berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya tadi BP 1-0 sementara keunggulan game pertama ya angkat pulau langsung tadi sayang sekali satu usaha dari Wijaya tadi masih bersama kami di mini soccer Urib Sumarjo ya kali ini oh ada terjadi blunder tadi di pertahanan belakang Milanisti internisti masalah saya namun masih gagal kembali peluang demi peluang tercipta namun lagi-lagi masih gagal dan kawan-kawan dari Barca atau Scholar sudah bersiap saya juga akan menghadapi Madrid seperti nanti ya sesuai dengan dengan jadwal atau skema agenda yang sudah direncanakan oleh kawan-kawan dari All Star FC Mas Oki dan kawan-kawan ya All Star FC merupakan salah satu komunitas sepak bola yang berada di Baner Lampung yang juga juga member dari mini soccer Urib Sumarjo Baner Lampung ya saya sekalian yang pada ke dalam kali ini masih dari Afib kali ini sayang sekali Afib ya wasit dalam hal ini dipimpin oleh Sudara Rahmat ya nomor punggung 4 atau dari Madrid yang memimpin ya iya hijaya tadi masih ada angkat polak nomor punggung 12 tadi dari Milanisti Badrun kali ini melebar pada Asraf sayang sekali mencoba Afib tadi 1-0 masih kedudukan sementara kita saksikan ya masih kita masih kita tunggu ya aksi dari kawan-kawan internisti juga dari Milanisti ya Ambo Sang Pemalu kali ini salah satu bintang dari All Star FC ya ya lepas bola namun sayang menentuh salah satu pemain belakang dari Milanisti tadi ya ada 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 Ijal ada Ijal disana ya masih kita saksikan internisti lepas kali ini ya hampir saja tadi lesakan goal dari Rama tadi ya kembali 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 kali ini tendangan gawang saja pendek dia kepada Afib disana angkat bola Afib langsung bisa dihadang dengan baik oleh nomor 22 meter asli lemparan ke dalam kali ini 1-0 masih kedudukan berikan kepada penjaga gawang karena yang paling terdekat adalah penjaga gawang ya Asraf tadi bola keluar nomor 21 Rama tadi Rama yang ditempatkan sebagai seorang striker yang dikawal oleh Badrond ya dari internisti kali ini masih belum juga bola berarah atau putar arah ke pertahanan belakang dari internisti karena masih sangat mengancam pemain-pemain dari internisti ini Badrond kita saksikan ada nomor 21 oh R1 tadi berhasil mengalihkan arah bola angkat bola Asraf yang dicari atau Wijaya sepertinya masih cukup tertawa pertahanan belakang dari internisti yang memang sangat tangguh ya tiga pemain belakang dan juga disertai oleh turun naiknya seorang Abu Ambo Sang Pemalu ini sangat-sangat membantu ya langsung oh tendangan kaki kiri lepas tadi dari Afib oh lepas bola BP tadi R1 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 ke belakang ada nomor 28 BP kali ini masih dari internisti ya bola mengarah ke kubu pertahanan belakang dari Milan atau internisti seperti ini ya ya cuaca sangat cerah sekali ya dan memang agak sekitar panas ya mudah-mudahan di beberapa hari nanti akan segera terjadi turun hujan ya yang kita harapkan agar bisa kembali hujau lapangan-lapangan sepak bola yang di Pota Banterlampung ini ya kembali ke BADRUN kali ini wow BADRUN tendangan keras dari BADRUN kali ini masih bisa di block dengan baik tadi oleh di Jaya sayang saya dibuang tadi nomor tunggung 12 dari Milan lemparan ke dalam kali ini ada Afib BADRUN ada AMBO kali ini ya jelas kali melebar ke kiri tadi langsung ya omor punggung 24 tadi absal hampir-hampir saja bisa mengandakan goal yang sudah tercipta sampai dengan saat ini ya masih bersama kami menu bola Lampung mitra olahraga mari abadikan momen sepak bola bersama kami jangan biarkan menuat tanpa cerita masih bersama All Star FC dalam rangkaian internal game di mini soccer URIP Sumuharjo Bantara Lampung main baru seperti ini ya ya menggunakan jersi Roma kali ini ditempatkan sebagai penggawa dari Milanisti sayang sekali Firman melebar Firman ketengah Badrun beresuming intercept dengan baik kita saksikan masih BP BP masih sendiri BP salah pengertian tadi masuknya iya 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 Badrun lagi-lagi memperoleh bola Ambo kali ini iya lepas bola umpan yang sangat baik tadi maksudnya Ambo berikan langsung kepada nomor punggung 24 Afzal tadi ya namun saya masih membentuk tiang tadi serangan balik cepat kali ini Afib arah bola yang sangat tepat final pass dari seorang Afib tadi keras kencang namun masih bisa di blok dengan baik tadi oleh penjaga gawang Wahyu penjaga gawang yang dipercayakan untuk mengawal gawang dari Internisti iya masih kita saksikan di jaya iya bola keluar kali ini Ambo sang pemalu lemparan ke dalam arahkan kali ini kepada Gastoni BP masih BP Ambo kita saksikan lepas Ambo baik sekali Ambo tadi melihat arah gawang yang sudah terbuka tadi namun sudah bisa keluar dari sarangnya penjaga gawang nomor 2 dari Milan Istini langsung saja Afzal tadi langsung saja ke gawang kita saksikan tidak tanggung-tanggung penjaga gawang dari Milan Istini 1-0 masih duduk sementara iya lebar kepada Badrun kali ini sayang sekali tadi ada Rama masih BP sendiri BP Badrun BP kembali terlapau rapat dan sangat memaksa seorang BP untuk bisa mengakhiri skenario serangan kembali kepada BP BP untuk kesekian kalinya BP mencoba menjadi predator di depan untuk menggandakan keunggulan bagi timnya namun belum juga berhasil masih 1-0 sementara kedudukan keunggulan sementara bagi tim dari internisti dalam rangkaian internal game all-star FC pada kesempatan sore hari ini kembali ke lapangan kali ini Firman yang dicari ada Wijaya disana lepas tadi Firman Badrun kembali penguasaan bola yang sering sekali ya di kaki dari Badrun ini Afib Milan Isti kali ini melebar ada nomor punggung 20 BP tadi iya intercept tadi Erwan mencoba gagal Erwan disana ada BP kembali kepada BP Ambo lagi Ambo ekskusi terakhir kah oh masih bisa di block dengan baik oleh salah satu penggauan Roma ini ya ya Romanista mungkin kalau Roma ya lepas kali ini ya wow goal terjadi ini dia goal yang kedua tercipta nomor punggung 21 tadi Baim ya berhasil menggandakan keunggulan bagi internisti jadi 2-0 sementara mitra olahraga ya sudah jelas sekali kita saksikan tadi pertahanan belakang dari Milanisti yang betul-betul kali ini diberikan ancaman-ancaman yang sangat-sangat membahayakan bagi pertahanan belakangnya dan terbukti tadi menghasilkan goal yang kedua ya kembali Milanisti masih melalui Asraf kali ini nomor punggung 15 angkat bola Asraf yang dicari Ambo sementara kita saksikan ya Ambo Sang Pemalu ini belum juga bisa mencetak goal sampai saat ini ya karena memang di beberapa game sebelumnya kita lihat atau pernah saya saksikan ini juga menjadi sebuah seorang yang mampu memberikan goal atau kemenangan kepada timnya ya kali ini kembali Wijaya langsung ya keras sekali tadi hampir hampir saja tadi Wijaya memberikan tendangan langsung ke penjaga gawang Wahyu tadi ya ke tengah bola kali ini melebar bola Firman tadi ada Afib Firman lagi bisa ditepis dengan baik tadi Wahyu masih kedudukan sementara mitra olahraga keunggulan sementara bagi Milan Internisti sampai dengan saat ini di game yang pertama R1 tadi Oh Allstar FC yang diketuai oleh saudara Oki ya mampu memberikan sebuah event yang baik untuk rekan-rekannya ya dimana selingan dalam internal game mungkin mereka biasanya latihan bersama ya namun kali ini lebih fokus ya kepada pembagian tim defense club masing-masing tim Eropa kembali ke lapangan kali ini R1 ya angkat bola tadi masih melambung di atas Mister Gawang dari Wahyu 2-0 masih kedudukan sementara Badrun tadi masuk kepada Bastoni Firman melebar Firman ayang sekali asrap tadi sudah bisa terlewati ya namun lagi-lagi gerakan dari Rama tadi bisa dibaca dan sedikit meleset kembali masih kawan-kawan dari internisti mencoba menekan ya ya memang panas luar biasa ya mitra olahraga ya saya sendiri merasakan disini untuk meliput jalannya pertandingan pada kesempatan sore hari namun tidak jadi halangan apapun cuaca yang kita hadapi ada sebuah risiko ya bagi seorang pemain sepak bola dan juga mungkin bagi saya sendiri seorang reporter ya kali ini berada di suhu yang sangat panas sekali ini Ambo Sang Pemalu langsung kencang sekali tadi kesempatan pertama atau sebuah peluang yang sangat baik dari Ambo Sang Pemalu tadi kembali akan diulang kali ini Badron tiga pemain ini sangat-sangat-sangat berbahaya ya mitra olahraga ya Ambo Sang Pemalu Badron juga BP di sana Badron tadi kembali kita saksikan serangan balik cepat kali ini wah Yorius keluar dari sarangnya menjemput bola jauh sekali internisti masih nomor punggung 24 Apsal di sana masih Apsal angkat melebar kepada Ambo Sang Pemalu setia masih posisi di wing kiri ya Badron wah ini dia scanning yang terlambat tadi ya 2-0 masih kedudukan sementara mitra olahraga dengan sepeda dengan saat ini di game pertama Rama Wijaya tadi sayang sekali Wijaya Ashraf nomor punggung 15 kali ini Ambo Apsal masih Apsal Ambo lagi terlambat tadi Ambo ke tengah bola ke tengah bola kali ini Milanisti melalui Rama iya hampir sejak blunder terjadi wow masih cukup tersusun rapi pertahanan belakang dari internisti ini mundur ke belakang kepada Afif pilihan pilihan selan ada nomor punggung 21 dari Baim cepat sekali Baim BP BP masih BP apa yang terjadi oh dengan mudah sekali firman kali ini Baim lagi-lagi cetak bola kedua dari internisti ya selesai sudah ya tendangan dari Baim tadi mengakhiri pertandingan di game pertama dengan skor akhir 2-0 kedudukan untuk kawan-kawan dari internisti baik kita akan menghasilkan pertandingan di game kedua antara coolers atau bar fans per Barcelona berada-bada dengan Madri Nista masih dalam rangkaian internal game All Star FC berada-bada 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 bersama-kawan